Pernah denger istilah buku adalah jendela dunia? Kalau kita banyak baca buku, wawasan kita akan jadi luas dan kita gak akan mudah ditipu. Tapi istilah ini lahir sebelum jamannya internet. Apa jadinya kalau yang buat istilah ini lahir di jaman internet yang udah seperti sekarang? Kemungkinan besar internet yang bakal jadi jendela dunia. Dengan internet bahkan kita bisa update apapun yang terjadi di belahan bumi yang lain saat ini juga. Bahkan dari luar angkasa juga bisa. Lewat internet kita bisa mendapatkan informasi apapun secara instan dan kebanyakan gratis. Sedangkan kalau buku, satu-satunya tempat dimana kita bisa banyak baca buku secara gratis hanyalah di perpustakaan. Saat ini image yang melekat itu adalah kekinian dan keren, sementara perpustakaan itu puno dan membosankan. Tapi tau gak, informasi yang kalian cari di internet itu kredibilitasnya jauh lebih banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan kalau kalian cari informasi di perpustakaan. Tapi siapa sih yang hobi ke perpustakaan? Dan jaman gua sekolah ya, inget jaman gua sekolah itu sekitar 2.893 tahun yang lalu. Perpustakaan itu adalah tempat yang gak asik dengan segudang peraturan. Banyak buku tapi gak boleh ngomong. Petugas perpusnya juga tampangnya agak-agak aneh gitu deh. Udah gitu kalau ngomong tuh harus bisik-bisik biar gak ada orang. Spooky banget kan? Dengan peraturan seperti itu, jelas-jelas gua gak bisa melakukan hal-hal yang seru di perpustakaan seperti... Ubin maha, ubin maha, ubin maha. Olahraga, demo, Kitaro menjaga konon SKRI, betul. Tapi itu dulu. Kalau sekarang perpustakaan tuh masih horror kayak zaman dulu, gua masih bisa melakukan hal-hal seru di perpustakaan. Seperti... Uji nyali. Prank. Bob, Bob. Lu ambil buku itu dimana, Bob? Sudah itu tadi. Mana? Tunjukin lu gua dimana? Tuh tuh, di rak depan. Eh, Bob. Panggil lu. Siapa? Lu, panggil tuh. Ataupun challenge. Seperti waxing challenge. Hahaha! Ada! Namun, berapa lama yang kita habiskan di perpustakaan ataupun di internet? Yang paling penting dalam menambah kekuatan kita untuk memperluas pengetahuan adalah minat baca. Karena kita gak bisa menjadi pintar hanya dengan membaca judul bukunya aja, tapi keseluruhan isi buku. Masalahnya, berapa banyak kita beli buku hanya karena covernya menarik buat kita, atau kita men-share berita online hanya karena judulnya menarik. Seperti gua bilang sebelumnya, kredibilitas berita dari sosial media ataupun internet, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kredibilitas sebuah buku. Kalian yang lagi nyusun skripsi pasti ngerti deh. Dosen kalian pasti minta referensi teori dari pembahasan skripsi kalian itu dari buku, bukan dari internet. Coba aja kalau kalian nekat. Cari semua referensi kalian dari Wikipedia. Dijamin gak lulus. Karena gua dulu gitu. So, buat gue, buku masih merupakan jendela dunia yang paling kredibel. Selamat hari buku nasional. By the way, gua dari tadi ngebahasnya tentang perpustakaan di jaman gua sekolah dulu yang gak asik banget. Tapi sekarang ada yang namanya Perpuseru, yang mengembangkan perpustakaan umum di Indonesia menjadi learning center buat semua orang dengan fasilitas yang lebih baik seperti koneksi internet, tempat workshop, dan lainnya. Buat kalian yang mau belajar hal baru bersama Perpuseru, kalian bisa kunjungi mitra Perpuseru di sekitarmu dan cari informasinya di perpuseru.org. Terima kasih. Terima kasih.